100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Jaga ubi muda kelab anda baik-baik. Kelab gelang patah akan berbelanja besar musim depan. TMJ ucap tahniyak dan syabas kepada setiap individu dalam kelab. Kerana menang kejuaraan Liga 8 tahun berturut-turut, dan layak ke peringkat tertinggi yaitu Liga Juara-Juara Asia. Tunku katakan, Johor Darul Tazim telah menjadi selesah, terlalu yakin dan tidak mengeluarkan belanja besar untuk skuad. Musim 2022, JDT akan mula berbelanja semula kerana kelab telah ada pencabar hebat. Berbelanja besar juga, buatkan kelab lebih bermotivasi untuk bertanding tahun hadapan. TMJ anggap kekalahan adalah positif untuk JDT. Kami akan fokus baiki kesilapan dan kuatkan lagi pasukan. Tunku juga tambah, JDT akan jalani latihan pramusim di Dubai dan Abu Dhabi. Ia bertujuan untuk adakan perlawanan persahabatan, dengan kelab besar tempatan dan kelab-kelab Eropah yang akan kesana. Berkaitan pemain-pemain pula, ada beberapa pemain akan dikekalkan, ada yang akan dipinjamkan keluar, dan ada pemain yang akan dilepaskan. Pengarah teknikal JDT akan buat pengumuman kepada para penyokong, dengan lebih terperinci. Mulanya hendak berehat dari bola sepak tahun hadapan, tetapi selepas final Piala Malaysia 2021, TMJ menjadi semakin bersemangat untuk baik pulih Johor Darul Tazim. Jadi pemain mana akan keluar dari JDT? Jika nak bahagian perlu dibaiki. Admin dah buat video pemain boleh ganti bintang tua JDT. Anda boleh lihat video di kanan atas. Tapi jika dilihat sekali lagi, ada pemain lain akan keluar dan dipinjamkan. Nama utama adalah Syaswan Andik. Dia disisihkan dan bakatnya dibazirkan di JDT 2 sahaja. Fadlisas pula dikaitkan dengan Sabah. Dia diturun pangkat ke JDT 2 musim ini. Haswan Bakri, dikaitkan dengan Sabah, bermain bawah Coach Kim Swee bagus untuk Haswan. Stuart Wilkin perlu diberi peluang di Liga Super. Dia juga ada dikatakan ke Sabah. Syamer Kuti selalu disisihkan musim ini. Dia dikaitkan dengan kelab asal Pineng FC. Gary Stephen Robat akan kekal di Melaka United, atau pinjam ke kelab lain. Daniel Amir akan turun ke JDT 2, ganti Irfan Fazail yang pergi ke Sabah. Izam Tarmizi perlu cari angin baru. Dia sudah lama tidak sarung jersi pasukan utama. Aidil juga kemungkinan. Sahrul saat sudah ada untuk panas bangku simpanan. Dengan Syahmi Safari ke JDT, Azrif Nasrul Hak bakal turun JDT 2 atau di Humban keluar. Jadi, siapa pemain akan dibawa masuk musim depan? Admin serahkan kepada Anda untuk ramal. Suhaimi Husin nampak sebagai pengganti Farizal Marlias.